All right, all right, all right Ceritanya itu mengenai ya pasti ada Salwa dan Salma Dan ada nih satu lagi sesuai judul yang kalian baca lah ya kan Ada seseorang gitu Dan ya seperti biasa ya setiap video aku itu pasti ada pesan dan kesan Pokoknya ada yang didapat di video ini Jangan cuma video doang kan Ada intinya dari video ini Semoga bermanfaat untuk kalian Tapi sebelum kalian lanjut nonton Kalian harus subscribe dulu videonya Like dan komen Gimana tangkapan kalian mengenai Salwa Gimana tangkapan kalian mengenai Salwa Gitu kan Apa ya sharing aja, komen aja Gak perlu kayak misalkan kalian mau komen Tapi ah udah males udah Jangan kayak gitu, komen aja Kita tuh berteman loh semuanya Gitu kan Bye Oke lanjut aja lah ya Tadi gue bilang apa ya Oh iya Sebelum kalian nonton Pastikan kotanya gak lelet Karena kalo ngeliat Gitu pasti nangis Karena gak bisa liat Salwa Salwa yang imut Salwa Udah deh Selamat berbatan Kalah, main tebak-tebakan yuk Eh, main sana sama tembok Dia juga main tebak-tebakan Yah, justru udah gede main tebak-tebakan Kalo udah gede kan masih bisa nembak Iya gak, iya gak? Oh, jadi kamu nantengin aku Oke, siapa takut? Yaudah, ya mulai Wah, selalu mau Yes, yes, yes Oke, soalan tebak ya Oh iya Tempat apa yang sering mempertamakan ikan dan ayam? Ayo, tebak Tempat berkumpulnya binatang lah Hah, salah Jawabannya adalah Rumah makan atau restoran Ih, salam baikul deh Maaf-maaf Itu aja banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Salma, bukain pintu dong Oh, iya ya Nak, ibu bisa menungkap beras gak, nak? Ibu punya satu sendar Ibu maunya tukar dengan beras Usia, nak, ibu gak makan setahun Oh, no Ya ampun, ibu kasihan sekali, bu Siapa yang dateng, selama? Ini nih, Salwa Kasian, ibu ini Dia udah satu tahun Gak makan Anaknya juga Terus dia punya satu sendal Dia mau ganti sama beras, katanya Boong dia Udah, udah masuk ya Masih ada nih Ih, Salwa kok gitu sih? Jangan gitu dong Kasian, ibu ini Kamu harus inget, Salwa Sebagian yang kita miliki itu Juga ada hak orang yang membutuhkan Kamu gak boleh gitu, ayy Udah deh Ya udah Kalau kamu gak mau kasih bunyi beras Udah, ayo masuk Eh, enggak, enggak Salwa mau pulang dulu aja Mau ngambil beras Habisnya Salwa pelit sih Ya udah Basar sobat Oh no Ibu tunggu disini dulu ya Salwa ambil berasnya dulu di rumah Salwa Rumah Salwa deket kok dari sini Makasih, enak Semoga beras ini cukup untuk ibu gitu Ini ibu berasnya Semoga beras ini cukup ya Untuk sehari-hari Pokoknya ibu Setelah dari sini Langsung ke rumah Dan Masak berasnya Kasian untuk anak ibu Udah satu tahun kan Belum makan Lihat tuh, bu Gak gerak-gerak Anaknya lemas kali ya, bu Iya, nga Anak ibu kan belum bisa bergerak Anak ibu boneka Hai Hah? Boneka? Eh, masuk ibu Anak ibu Namanya boneka cintika Wow, bagus banget namanya Semoga nanti anak ibu Waktu gede Cantiknya kayak Salwa ya Sekali lagi terima kasih, nak Ibu doain Sekali kamu dapat jodoh yang ganteng Seperti suami ibu Iya, ibu Makasih ya Nanti ibu datang lagi ya Soalnya Di rumah masih kurang lagi Bawa Penyakit Sudah puyak Sudah Bolong-bolong Rumah ibu juga mau runtuh Yaudah, ibu mau pulang dulu Mau runtuhin rumah Biar Salwa bisa ke rumah yang baru MAH MAH Kok jadi kini sih J fazer Tidak Iya, 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 iya Ia, iya, iya, iya Bangasih banget ya Tupung-gemis Udah dikasih beres Minta dibuatin rumah Apa? Atsi Gimana? Lucu gak? yang selama bilang itu benar sih kita ini di dunia ini itu seberapa banyak pun yang kita kita punya itu kan itu tuh sebagian kecil ada hak orang yang yang membutuhkan intinya apapun yang kita miliki saat ini ya yang lupa bersyukur itu yang paling utama terus yang kedua kita itu ya berbagi apa yang kita punya apa yang kita bisa bagi kayak yang tadi ya ibu-ibu itu kan bawa anak ya emang sih anaknya boneka tapi kan di ceritanya itu misalkan dia tuh pengemis andainya nih di dunia nyata kita ketemu sama pengemis gitu kan yang bawa anak pasti kayak hati nerani kita tuh kayak tersentuh lah ya gitu kan ibu-ibu ini tuh masih punya anak yang digendong gitu kan dan ya kita bisa mikir lah anaknya itu kayak gak bisa hidup sehat karena dibawa kemana-mana kayak kena kena debu dimana-mana karena ibu itu kan jalan-jalan kemana bukan jalan-jalan jalan-jalan enak ya bukan kayak gitu maksudnya kayak jalan-jalan kesana kemari minta dikasihani gitu kan ya ibu itu oke lah dia kuat jalan tapi gimana sama kesehatan anaknya karena anaknya kan nantinya kena debu di jalan populasi apa segala macem seharusnya anak sekecil itu yang bisa digendong itu harusnya di rumah kayak misalkan main gitu kan tidur siang gitu minum susu apa segala macem seperti anak-anak orang lain pada umumnya tapi ya karena kondisi ibu itu harus bawa anaknya gitu loh bisa aja seketika suatu ketika bisa aja kalau Allah mau ambil dari kita dia bisa ambil loh kalau kita tuh gak bisa jaga jaga betul-betul kenikmatan tersebut gitu makanya selagi kita punya ya kita kita tahu diri lah maksudnya yang kita punya ini juga titipan titipan loh bukan punya kita gitu kan jadi kenapa kita harus pelit misalnya kita kerja gitu kan ada kontrak yang namanya misalnya 2 tahun di tanda tangan di hitam di atas putih segala macem kalau rezeki kan gak ada kan yang kayak gitu kita gak tahu besok bisa aja kita jadi miskin yang tanya kaya kaya banget gitu ya kan punya semuanya punya mobil punya pesawat punya semuanya dia gitu ya kan bisa aja besok dia jatuh miskin kita gak ada yang tahu kan dunia ini itu rahasia ono semuanya gitu dan untuk sawan jangan gitulah sawa jangan gitu ada kaca sawa jangan gitulah sawa kau terlalu berbaik hati sama orang berbagi sawa berbagi ngomong sama diri sendiri ya hahaha teman-teman dimanapun kalian berada jangan lupa untuk menanam kebaikan tanam-tanam karena suatu ketika nanti kita juga akan menuai kebaikan tersebut anggap aja kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu kita lagi berbaik hati berbaik diri dengan diri kita sendiri kita lagi berbaik nih sama diri kita sendiri gitu loh melalui orang lain gitu oke yang paling penting adalah jangan lupa subscribe like dan komen dan share ke sosial media ke sosial media yang kalian punya maksudnya pokoknya subscribe lah itu yang paling penting gak perlu belajar lagi udah canggih lah kalian udah tau lah gimana subscribe kan iya kan iya ya oke sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah dadah assalamualaikum mwah